Intro Intro Hai Assalamualaikum guys Welcome back my youtube channel Hahaha Harus gitu ya? Harus emang Template-template youtuber gitu ya? Iyalah Kan harus menyapa subscriber gue dulu Ya kan Hai guys jadi ya hari ini aku udah bareng Indra Priwa Kayaknya ada yang tau Kayaknya Penonton lu nih orang siapa nih gitu Mas-mas siapa nih gitu Kayaknya ya Tapi kalo penonton setia stand up pasti tau Indra Priwaan siapa Di dunia ini emang agak aneh Lu yang aneh bukan dunianya Bukan dunianya Lu yang aneh Lu yang aneh Tapi penonton awal memang gak tau Gak tau Gue orang biasa mas-mas biasa Iya jadi kita pengen nge-review Mas-mas biasa ini Enggak kasih tau dulu dong Gue itu siapa Oh kasih tau dulu Oh ya buat yang gak tau nih ya guys Indra Priwaan ini adalah Salah satu komika Yang Absurd Nama gue Indra Priwaan Gue empat bersaudara Kebetulan empat-empatnya gue Dan Dia salah satu Jempolan Suci 5 Suci 5 apa? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Apaan sih Suci 5 gitu Suci 5 itu Buah ajang pencarian bakat Stand up komedi Indonesia Yang ada di kompas Gitu Gak tau Gak tau Regina Rahmet siapa gitu Dia juara 3 gitu Karena dia pas di grand final Dia tuh gak terlalu Dar-dar doang gitu ya Iya gak terlalu dar-dar Dar-dar Kurang lah pokoknya Kurang Jadi dia dapet juara 3 doang guys Dan sekarang dia karirnya ya Lagi Mengepakan sayap Sedang Mengepakan sayap di industri per-youtuber Mencoba peruntungan Karena Menurut dia Kok Youtube kayak ada uangnya ya? Iya Iya Emang ada uangnya sih Cuma kan dari kemarin tuh Gue mikir Apa nih konten yang pas nih gitu Gak mau terkesan ikut-ikutan juga ya Pasti ikut-ikutan lah Gak pernah mau nyoba mulai dulu ya? Iya Gak nyoba Gak nyoba dan Gue gak tau mesti bikin konten tentang apa gitu Sampai akhirnya Yaudah cobalah Yang Dekat Sama kehidupan gue Gue kan juga suka ngobrol Suka nongkrong Suka Ngelucu Mungkin itu ya Suka bakso juga suka ngobrol Gak bikin konten dia Ya dia gak mau bikin konten Dia mau bikin bakso Yaudah Yaudah Dan hari ini kita mau nge-review Indra Frimawan guys Jadi kita mau nge-review komik kayak ini Gimana pertama kali tau gue nge-review komik Oh gitu Dan itu lu Iya bagus Gua jadi tionir Di-review sama orang varianti Lu mau gak? Apa? Gapapa Siapa tau ada yang Wah lucu juga nih orang Terus di-click ituan gue Iya Terus dibeli kan Itunya Apa? Apa tuh? Digital download Digital downloadnya Ya karena kalian bakalan tertawa ngakak-ngakak Lu udah beli emang Ya Tapi gue ngeliat cuplikan Iya maaf Enggak Gue lupa Nanti gue beli di Comica ID kan Betul sekali Di Comica ID 150 ribu 150 ribu Iya 150 ribu bisa kalian tonton berkali-kali dan berulang-ulang Lu liat cuplikannya kan? Iya Yang apa bang? Yang mana? Ada tiga kalo gak salah gue kasih cuplikannya itu Ini Kartini Boleh gak ngumumin beat lu yang Kartini? Ada cuplikannya ntar lu insertin aja Ya udah Jadi ini cuplikan yang Kartini nih Jokes Fremawan gak gitu Perhatikan jokes ini baik-baik Kartini Itu cewek Soalnya kalo cowok Mungkin kalian pikir kartono Tapi komedi gue gak semudah itu Kartini Kartini tuh cewek Soalnya kalo cowok dikatain Ih cowok-cowok namanya Kartini Itu Jokes Fremawan Dari tahun 2016 Tadinya nih rambutnya Gak warna hitam Warna putih kemarin tau gue Pasti warna putih Warna putih Warna putih Warna rambut yang ada di Kepalanya dia Tapi hidupnya gak berwarna Berwarna Hidup gue Cuma Gitu lah Warnanya sama Warnanya sama abu-abu Ini juga masih ada merah-merah gini Oh iya Tapi sedikit doang Untuk menandakan Dia pernah diwarnain Rambutnya Jadi kalo Kalian mau nanya Pernanya Diwarnain gak sih Ini pernah nih Berwarna Ada warna Ada warna merah-merahnya Dikit Tapi uban belum ada ya Wih jauh banget Padahal dia umurnya udah tua 29 gue tahun ini 29 Udah tua kan Umurnya berapa sih 22 22 22 juga sayang ayah 29 sayang Gak ada Gak ada Gak ada Satu-satu baru Sayang ibu Gak ada umur orang Satu-satu juga sih Iya sih Tiga-tiga ada Tiga-tiga ada Empat-empat ada Saya yang adik kakak Empat-empat? Gak ada Satu-dua-tiga Iya SGM Jadi kalo komika Yang suka Ganti Ganti warna-warna merahmu Itu salah satunya Indra Grimawan Dan banyak orang yang bilang Salah satu Komik ganteng itu Dia nih Lu ngerasa gak? Enggak Gua gak ngerah Lu ngerasa ganteng gak? Enggak Enggak Kayanya masih banyak yang ganteng Siapa? G Ganteng Arti Kan gua bilang salah satu komik ganteng G Marcel Marcel Ya oke lah Dia laki Iya Enggak Seenggaknya kalo misalnya dibandingin gua Masih menikin gua Tapi tadi lu kaget Marcelle Lu Marcelle Yang gue sih belum tau Marcelle nih ada Ya ada nih Marcelle nih tapi yang bisa gue sombong ini gue lucu tapi lu kalah sama Regen sama Rahmet waktu itu gue belum merasa gue lebih lucu dari mereka kalau sekarang jadi lebih pede iya sih, karena dia udah bikin show iya udah bikin show ya berarti lucu banget ya jadi penerpanji, tampil di 5.000 orang yang ini gak lucu, yang ini nah ini jamsin lucu dicublikannya ngeri tuh, ngeri gitu, legend tuh gue punya 3 kemungkinan yang akan terjadi kalau gue nulis materi yang pertama materi gue gak lucu yang kedua materi gue lucu dan yang ketiga materi gue jenius barusan yang gak lucu itu yang lucu itu yang jenius Indra Primawan, Prince of Mind Blowing Comedy selamat datang di Pragywoksino Jakarta salah satu jokes terbaik yang pernah gue tulis gitu gak lucu, lucu dan jenius gak, dan gue meyakinin itu bukan meyakini, setuju oh iya, dan gue setuju itu dan gue yakin itu lucu iya ternyata lucu banget kan lucu dan juga dia bikin special show selama satu jam dan itu one-liner enggak 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 kayaknya iya jadi gue gak tau gue udah banyak, banyak gue act out juga gue storytelling lu act out ngapain? ada, lu makanya nonton klini digital downloadnya jadi lu eh, gokil nih ya, gokil pati idola gue bulet terus dia tuh kadang-kadang pake bajunya tuh kayak suka main aneh-aneh lu merasa kesin dalamnya bukan aneh-aneh sih beda sendiri tau lu betul kayak kayaknya yang apa pakaian yang biasa tuh udah biasa gitu pakaian yang biasa itu udah biasa iya emang terus terus yaudah gue pengen yang tampil beda aja gitu dia kenapa sih nih orang bajunya kayak gini celananya kayak gini gitu jadi biar lebih menonjol kalo misalnya sedikit apa kalo kata panji sedikit lebih beda lebih baik dari sedikit lebih baik gitu iya berarti kan lu tuh dalam pakaian beda berarti merasa merasa karena gue juga sadar tapi lu merasa iya tapi ngerasa aneh gak ya gue pake baju ini enggak enggak itu kan penilaian orang gue aneh atau enggak biarin aja tapi lu gak ngerasa biasa lu kayak wah kayaknya gue bagus sih pake ini iya orang di show gue aja gue pake baju ninja kan pake masker gitu-gitu pake apa rompi peluru gitu-gitu tahun ini mau bikin lagi gue lu gak ada rencana mau oh iya jadi gue ditawarin sama panji bikin soga nanti gue yang ngakturin bantuin tapi gak mau ya kayaknya di level lu lu harus bisa mandiri yaudahlah nanti aja bisa nulis gitu karena kalo misalnya lu masih minta bantuan kayaknya sayang soalnya ini spesial show lu sendiri gitu orang-orang mau tau gimana sih cara pikir arafah gimana sih cara arafah kehidupannya kayak gimana cara dia bawain sesuatu yang spesial tuh kayak gimana gitu menurut gue jadi harus gue gak bisa bikin sendiri harus pake bantuan orang bisa orang gagal itu karena orang gak percaya sama dirinya sendiri kalo itu dia bisa gitu kalo lu percaya sama diri lu gua bisa kok bikin spesial show gua bisa kok bikin materi sendiri pasti bisa gua gak bisa tanpa bantuan lu aja dia tuh udah bikin spesial show udah bikin apa-apa lu udah terus dia tuh pola pikirnya tuh emang beda sendiri yang gua suka dari dia tuh emang pola pikirnya tuh beda sendiri gitu dia tuh dia bisa membuat jokes itu lucu tapi tuh kayak sebagian orang doang yang anjing lucu banget tapi sebagian lagi kayak apa sih gitu iya menurut gue nih orang-orang awam nih kayak orang-orang orang-orang awam yang belum pernah nonton gua iya itu tuh pasti apaan sih Arafah ini gak lucu gitu temennya gini-gini gitu tapi tuh kadang-kadang gua ngerasa lu tuh lucu banget banget di lu ngomong tuh lucu banget gitu kenapa ya menurut gua karena kita satu frekuensi nah enggak-enggak maksud gua kalo kayak Sule itu kan dia bisa jokesnya bisa general iya kenapa ya kayak susah masuk ke semuanya menurut lu kenapa karena kalau menurut gua sih penjelasan yang simple nya adalah enggak satu frekuensi aja enggak satu sejalur apa karena lu tuh emang pengen kayak gue kayaknya jokesnya kayak gini aja deh enggak mau kayak masyarakat cukanya kayak apa ya iya betul betul jadi lu kayak gimana ya kayak yang gua sekarang kayak yang gua biasanya yang ada di youtube enggak mikirin masyarakat suka apa enggak sama jokes gua karena gua berkarya buat diri gua seneng aja gitu bukan buat memuaskan orang karena se berusaha-berusaha mungkin kita menguasin orang tetap aja bakal ada orang yang gak puas misalnya nih ih peluang gua nih sebenernya jokes kayak gini mah gua gampang banget nih bisa kenapa gua gak nge-jokes kayak gini aja biar masyarakat lu luas suka sama gua dan gua naik gitu karena gua gak gak puas karena lu gak puas jadi orang lain betul karena gua kayak gini yaudah kalo misalnya ada yang suka gua kayak gini bagus kalo gak ada ya gak apa-apa bukan kewajiban gua juga buat kayak lu harus bikin jokes kayak gini doang gitu-gitu karena gua nya enggak kayaknya bukan gua nih kalo bikin jokes kayak gini namanya gak gua bikin target lu apa sih bang di tahun ini bikin spesial show lu jalanin youtube dan konsisten youtube konsisten youtube dan banyak yang beli disini download gua gitu jadi biar orang-orang semakin aware kalo ada manusia kayak gua manusia kayak Indra Primawan itu emang patut ditonton guys mantap karena kalo sayang banget hidup lu kalo lu bisa nonton stand up lu si ini tau Natasya Rizky gak? tau istrinya Desta dia kan nge-follow gua tuh terus gua bingung loh kok kenapa Natasya Rizky follow gua gua nge-tweet kan kenapa sih kenapa nih istrinya Desta nge-follow gua tiba-tiba dibalas sama Desta iya soalnya gua sering ngeliatin video youtube lu jadi dia sama-sama nge-fan sama lu gitu ternyata Desta nge-fan sama gua iya menurut gua nih orang-orang yang nge-fan sama lu tuh orang-orang yang kayak gitu tau orang-orang pintar tau masa? karena beda banget jokesnya iya kayak ketawanya tuh kayak kita tuh bisa mikir dulu terus langsung ngakak gitu bukan orang yang iya ciri khas sih ciri khas gua nge-jokesnya bukan jatoh jatoh ke dubuk terus kayak tersakiti enggak gitu gua jelasin sih di show gua tuh kenapa komedi gua kayak gitu gua jelasin karena intinya adalah mungkin kita satu frekuensi satu wawasan masalah referensi kita sama jadi kalo misalnya apa yang gua ceritain di atas panggung orang-orang paham berarti emang dia satu referensi sama gua gitu bener makanya dia seperti oh anjir lusinya kayak gini nih gitu iya makanya dipikir gua cerdas atau kayak gimana padahal emang biasa aja mungkin satu referensi aja iya iya referensi referensi gitu itu aja guys review kita udah? oke jadi buat kalian yang mau hiburan tapi beda gitu hiburannya mending nonton stand up Intra Primawan kalo kalian gak mau beli di komika.id ada di youtube gak? gak ada gak ada tapi cuplikan-cuplikan stand up gue yang lain ada di youtube jadi di youtube itu cuma ada cuplikan-cuplikan stand up-nya bang Intra doang tapi kalo kalian mau liat poll-nya bisa kalian beli di komika.id comika.id comika.id di instagramnya ntar ada comika underscore ide ide kalo gak iya comika.id nanti kalian bisa beli disitu fullnya kalian bisa tertawa terbahak-bahak hahaha kalo gak tertawa terbahak-bahak ya ya gak apa-apa lah ya ya gak apa-apa hitung-hitung sedekah 150 ribu doang 150 ribu doang maka paling kan makan makan sehari kan 150 ribu doang tergantung siapa yang makan dulu iya siapa yang makan apaan dulu kalo lu yang makan ya bisa 150 ribu sehari kalo yang lain kan gampang koknya sisihkan uang jajan gitu-gitu kalo emang mau beli kalo gak beli ya gak apa-apa gua gak maksa juga iya dan jangan lupa subscribe youtube-nya oke buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment and subscribe karena dengan begitu aku akan rajin membuat video-video youtube yang lainnya mantap youtuber banget gua harus banyak belajar sama Rama masalah gitu dadah sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum love you thank you for watching guys i love you